Intro Kembali di CEO Talk, masih bersama Managing Director PT. Aisensum, Vivek Thomas. Pak Vivek, tadi Anda mengatakan bahwa ketika mau merekrut karyawan, pertanyaannya sederhana. Do you like math? Hanya sesederhana itu. Tapi di sisi lain, sebetulnya karakter yang seperti apa sih, yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di bidang Big Analytic dan juga Artificial Intelligence? Oke. Kita ada dua A's. Two A's. A. Itu A. Satu A itu aptitude. Oke. Aptitude itu apa yang ada di otak atau apa yang kita pelajar dari college atau logic. Aptitude. Yang aptitude itu ya kita bisa test, pakai test atau you know, yang lain. Yang satu lagi itu attitude. Oke. Yang kedua A-nya, attitude. Attitude itu the way you work. Oh, oke. Attitude harus ada. So, ini dua yang kita lihat untuk kalau hire orang. Harus ada aptitude. Kalau mereka clear test kita, pasti dia ada aptitude. Ah, sorry, aptitude. Oke. Tapi yang attitude itu lebih penting menurut aku untuk mau succeed in life atau mau succeed in work. Ini dua A's yang paling penting. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan kan, do you like math? Terus kemudian juga soal aptitude dan juga attitude. Attitude. Tapi ini adalah bisnis yang boleh kalau saya katakan ini adalah bisnis marketing tools. Yes, mark tech. Mark tech, itu. Kalau kita bicara soal marketing kan, itu juga butuh kreativitas. Yes, yes. Itu juga? Ya. So, Pak, itu mathematics itu, Pak. Mathematics itu orang pikir hanya numbers. Oh, oke. Tapi mathematics itu geometry juga, right? Oh. The art of drawing semua. Oh, oke. Yang saya punya orang di kerja sama saya, yaitu namanya Agung. Dia namanya, dia titlenya apa, Pak? Mathematician Artist. Oke. Mathematician Artist. Kenapa? Karena dia ada right brain, left brain combination. Oke. Dia pintar banget untuk maths, tapi dia ada creativity juga. So, kalau solutions. Kombinasi yang akan kata. Kombinasi, ya. So, banyak orang pikir itu, oh, AI itu cuma programming atau, you know, all mathematics yang susah-susah. Tapi, kalau mau solve problem, kita ada creativity juga. Harus ada creativity. Yang, orang yang ada dua-dua skillsnya, dia yang paling successful. Oke. Nah, kebanyakan yang kerja di iSensum itu, itu kisaran age-nya itu, Pak? Umurnya itu? Sekarang, average age kita cuma 29. Ada yang orang yang 21 tahun, dan ada yang 42 tahun. Ini artinya kebanyakan milenial? Kebanyakan milenial, Pak. Kebanyakan milenial. Oke, nah, ini saya percaya kalau Pak Vivek itu juga pernah bekerja dengan yang bukan milenial. Yes. Ini kelihatan bedanya nggak sebetulnya? Bagaimana ber, apa namanya, berrelasi berhubungan dengan orang-orang yang bukan milenial dengan yang milenial? Beda banget, Pak. Beda banget. Beda banget. Kalau kita kerja sama milenial, kita harus be more accommodating ya. Kita harus give them a bit more freedom. Mereka itu, jujur, dia very work ethics-nya bagus. Oke, so kita nggak usah, you know, force them atau monitor them terus, nggak usah. Dia kalau kerja, dia kerja. Tapi kalau dia mau break, ya silahkan break aja. Di kantor kita, dulu mungkin orang semua pergi ke lunch, dia mau mungkin satu jam untuk lunch aja. Tapi di kantor kita, dia lunch mungkin 15 menit, tapi 45 menit dia main mobile legend. Oke. So, I think milenial itu, they need a mix of, you know, work juga, work hard, tapi also have a little bit of play. Oke, so add a balance. Harus ada balance itu. Dan company seperti kita juga, kita juga, kita startup, right? So, kita juga give a culture untuk ada freedom. Kalau dia mau work from home, ya boleh. Dan kita juga percaya dia bisa contribute yang bagus also. Dan dia jujur untuk kerja. Ini tadi Anda mengatakan, apa, kerja dari rumah, work from home. Ini kan sekarang lagi melanda nih, apa namanya, wabah coronavirus. Itu juga berlaku? Ya, sekarang kita semua work from home, Pak. Right, and kita do all the calls and meetings pakai Google Hangouts. Oh, oke. Dan semua software kita di cloud. Oke. So, dia bisa duduk di cafe atau di manapun, dia bisa duduk di pantai juga, nggak apa-apa. Dia bisa connect, dia ada internet connection, dia bisa connect sama kita. Dan apa namanya, kualitas kerjanya, terus kemudian, apa namanya, ya kita bicara soal tanggung jawab sebetulnya. Itu tidak berkurang sama sekali. It's like this, you have to know when to control it, oke. Kalau work from home untuk setiap hari, I think is not a good thing. Sekarang situation seperti ini, kita harus do work from home. Tapi, yang kerja saya juga, even though it's programming, kita harus collaborate, kolaborasi, right? And collaboration, kalau ada kolaborasi, itu harus discussion. And discussion itu kalau orang duduk sama, you know, duduk sama. And even kalau dia main mobile legend, saya pernah dengar itu, dia actually discussion untuk algorithm. Dia main, sambil main mobile legend, oh mungkin kita, saya mau pakai algorithm itu, atau dia, saya pernah dengar itu. Saya cuma duduk di sana, dan dengar itu, dia, dia suka untuk discuss algorithms juga. Then, work from home, ya bisa, untuk situation seperti itu, but I feel it should be balanced. Oke, oke, harus, because creativity untuk algorithm, has to come through discussion, 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 discussion. Oke, ini saya mau memperdalam yang tadi. Soal di, misalkan mereka sambil mengerjakan tugas, bicara soal algoritma, dan segala macam, sambil mobile legend, gitu, sambil bermain. Saat pertama kali Anda mengetahui itu, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda langsung sedikit terkejut? Saya cuma surprise saja. Saya surprise, oh wow, dia bisa dua-duanya, dia bisa multitask seperti itu, bisa main, dan bisa. Dan kalau saya juga pikir, saya pernah main badminton, dan bicara tentang business sama partner saya, itu juga same, right? Kalau, okay, it's the game, itu pakai handphone, tapi kalau kita main badminton, atau tennis, atau something like that, kita juga bisa discussion. Dan menurut Anda, itu bukan masalah? I don't think so, I'm very happy. Oke, they're not, kalau dia discuss whatever, they can, bisa discuss whatever, they might be discussing about work, they might be, you know, it's a way to relax as well. Dia bisa relax also. Tapi baik, kita jenis sebentar, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.